Hai minasan, ohayou gozaimasu, konnichiwa, kongbang wa ogenki desu ka, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Untuk teman-teman Happy Nihongo yang saat ini sedang mengakses video dari Happy Nihongo Baik teman-teman, baik minasan semua, ini adalah episode ke-27 ya Gak kerasa kita udah sampai ke episode 27 dan kali ini masih sama seperti episode-episode sebelumnya Yaitu tentang macam-macam nama pekerjaan dalam bahasa Jepang dan kali ini adalah part ketiganya Nah di part 3 ini pun sama seperti part 1 dan 2, ada 5 kota kata baru untuk macam-macam nama profesi atau pekerjaan dalam bahasa Jepang Baik minasan bersama saya lagi Rahmat Sensei, tidak usah berlama-lama lagi ya Mari kita cek slide yang pertama Hai minasan, ini adalah slide yang pertama ya Kali ini ada kenkyusha, artinya peneliti Kita lihat contoh kalimatnya Shoraini, kenkyusha ni naritai desu Artinya, di masa depan nanti atau pada masa depan nanti, saya ingin menjadi peneliti Shoraini, pada masa depan atau di masa depan nanti, kenkyusha ni naritai desu Ingin menjadi peneliti Jadi naritai, dari kata narimas ya, kata kerja narimas artinya menjadi Jadi silangkan akhiran mas, jadi tai, jadi naritai desu Kita sempat belajar bagaimana cara mengutarakan keinginannya dalam bahasa Jepang ketika itu bersama Ika Sensei ya Bisa dicek lagi video Happy Nihongo tentang bagaimana cara menyatakan keinginan Di situ ada pembelajaran dari Ika Sensei ya Baik minasan, mari kita cek slide berikutnya Hai minasan, ini adalah slide yang kedua ya Kosa katanya kali ini adalah isya Isya artinya adalah dokter Ini adalah salah satu profesi yang banyak didambakan ya Baik minasan, kita lihat contoh kalimatnya Shoraini, isya ni naritai desu Artinya, di masa depan nanti, saya ingin menjadi dokter Pola kalimatnya seperti di slide sebelumnya ya Jadi bagaimana cara menyatakan keinginan Nah, dalam hal ini cita-cita ya Jadi di sini, Shoraini, pada masa depan nanti Isya ni naritai desu, ingin menjadi dokter Artinya, di masa depan nanti, saya ingin menjadi seorang dokter Baik minasan, mari kita cek slide berikutnya Hai minasan, ini adalah slide yang ketiga ya Kali ini adalah Kang Gofu Kang Gofu artinya adalah perawat Kalau tadi dokter isya, untuk perawatnya dalam bahasa jepang disebutnya Kang Gofu Kita lihat contoh kalimatnya Shoraini, Kang Gofu ni naritai desu Pola kalimatnya sama ya, seperti sebelumnya Menyatakan cita-cita Shoraini, Kang Gofu ni naritai desu Artinya, di masa depan nanti Atau pada masa depan nanti, saya ingin menjadi seorang perawat Jadi kalau dokter isya, kalau perawatnya Kang Gofu Baik minasan, mari kita cek slide berikutnya Hai minasan, ini adalah yang keempat ya Kali ini adalah supir Supir dalam bahasa jepang disebutnya Ung Teng Shu Mari kita lihat contoh kalimatnya Kare wa basu no Ung Teng Shu desu Artinya, dia adalah seorang supir bus Jadi, Ung Teng Shu artinya supir Jadi, misalkan ingin bilang supir taksi Maka tinggal diubah basu, yang artinya bus Menjadi takushi Takushi artinya taksi ya dalam bahasa jepang Jadi, kare wa takushi no Ung Teng Shu desu Dia adalah seorang supir taksi Seperti itu Jadi, supir dalam bahasa jepang disebutnya Ung Teng Shu Jadi, sangat mudah sekali ya teman-teman Baik minasan, mari kita cek slide yang terakhir Atau slide yang kelima Mari kita cek Hai minasan, ini adalah slide yang terakhir atau kelima ya Kali ini adalah profesi polisi Polisi dalam bahasa jepang disebutnya adalah Keisatsukang Kita lihat contoh kalimatnya Kare wa Keisatsukang desu Artinya, dia adalah seorang polisi Jadi, untuk polisi Bahasa jepangnya adalah Keisatsukang Jadi, sangat mudah sekali ya teman-teman Baik minasan, seperti ini untuk episode ke-27 part 3 Macem-macem nama pekerjaan dalam bahasa jepang Cukup sampai disini saja Apabila teman-teman ada pertanyaan, saran, kritik Bisa silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar Dan sebelum saya pamit, jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtube Happy Nihongo Dengan cara like, komen, share, maupun subscribe Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Happy Nihongo setiap harinya Baik teman-teman, kalau begitu saya pamit Kore de awari desu Nihongo no bengkyo ganbatte kudasai minasan Kono dooga u mite korete hontoni arigato gozaimasta Ja, sugi no dooga de mata aimashou Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya